para sahabat sekalian saya akan membagi tips yang mana tips itu adalah bagaimana solusi mengeluarkan angin yang ada di pipa instalasi rumah dari pipa PDIM di depan rumah itu sudah terisi angin karena berbagai sebab kalau kekurangan air tetangga-tetangga lain duluan kita mengisap sepanjang tidak ada air di depan rumah kita di pipanya maka udara yang masuk begitu pula kalau PDIM dimana ada instalasinya yang pecah atau bocor sehingga mereka harus menghentikan beberapa area yang kebetulan masuk ke area kita dihentikan maka selama pengerjaan itu air tidak mengalir masuk ke instalasi di perumahan kita secara total maka semua warga pada mengisap akhirnya air yang ada yang tersisa di dalam instalasi PDIM yang sebelumnya terisi terus karena tidak tidak di stopkan persoalan untuk perbaikan tapi kalau persoalan perbaikan berarti tidak ada air mengalir maka pipa instalasi masuk ke perumahan itu menjadi terisi udara semuanya maka teknisi dari PDIM dia masuk di perumahan kita dia menguras udara yang masuk ke pipa instalasi induk yang berjalan sepanjang di depan rumah warga itu sudah terisi air tetapi yang masuk ke dalam rumah dari instalasi PDIM sampai ke mesin pompa kita itu sudah terisi udara sehingga walaupun di depan rumah kita di instalasinya sudah penuh air maka untuk mengisap motor air mengisap naik ke tandon kita itu tidak bakalan ada karena tersumbat dengan udara udara menjadi penyumbat sebagaimana kalau di jantung kita ada sumbatan di pembulu darah maka terjadi penyakit jantung koroner nyeri dada kalau ke otak menjadi stroke maka itu sumbatan harus kita hilangkan ya begitu air PDIM udara itu bagaimana caranya untuk menghilangkan ya tentu dengan cara memancing kemudian secara bertahap kita sambil mengharapkan motor air itu mengisap air sedikit demi sedikit tetapi udaranya yang harus kita kuras secara bertahap dia tidak akan dan mungkin bisa langsung di kuras habis jadi sedikit demi sedikit ya ini teman-temannya ini saya ada dua motor ini sekarang hidup ini mengisap dari sumur air sumur disini yang tadi sekitar jam 4 lewat lah saya begitu baca sudah ada air ada petugas datang PDIM mengeluar menguras itu anginnya maka di dalam rumah kita pasti penuh angin itu di dalam pipa sebelum ke motor air dari jalanan maka caranya adalah menghidupkan ini memang motor air pasti putar sedikit dimeteran berhenti lama putar sedikit pelan berhenti itu berarti ada tanda air cuma penuh angin jadi kita buka saya buka tadi ini Hai tindis begini jadi kita pelan-pelan buka itu kita punya jari dia bunyi angin pecat tetap angin lebih banyak pelan 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 pokoknya anginnya kita kasih lepas pelan-pelan ini jari pes 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 terus itu kurang lebih 10 menit sudah mulai ada tekanan air seperti ini tekanan air kuat nah kita tetap jangan buka langsung tetap kasih keluar itu anginnya seperti itu bunyi nah itu itu berarti masih ada bunyi angin nah yang awalnya banyak anginnya sampai benar-benar akhirnya dia sudah kencang begini nah itu udah maksimal begitu kira-kira tipsnya ya itu kurang lebih 10 menit saya lakukan terima kasih itu penuh saya punya tong sampai tiga tong yang isi satu kubik jadi tiga kubik tadi saya isi penuh semoga bermanfaat terima kasih terima kasih